Pemubaran paksa oleh para nelayan dan pedagang ikan itu terjadi sekira pukul 8 lebih 30. Pemubaran paksa oleh para nelayan dan pedagang ikan merasa kesal dan marah atas kedatangan petugas vaksinasi di PPI Ujung Serangga Susuh. Mereka merasa pasca kedatangan petugas vaksinasi ke PPI Ujung Serangga, dagangan mereka menjadi sepi pembeli. Tidak ada kekerasan dalam peristiwa ini. Kursi dan dokumen yang rusak dan berhamburan itu terjadi setelah petugas meninggalkan lokasi. Pengusiran petugas vaksinasi tersebut sempat mengagetkan warga Gampung Padang Baru dan warga Gampung Rumah Panjang yang hanya berjarak 300 meter dari lokasi. Kejadian yang menegangkan itu pun berangsur kondusif setelah mobil ambulans meninggalkan lokasi. Pemubaran paksa oleh para nelayan dan pedagang ikan merasa kesal dan marah atas kedatangan petugas. Pemubaran paksa oleh para nelayan dan pedagang ikan merasa kesal.